Intro So what's up guys, di video kali ini Gue akan ngasih insight soal DJI Mini 2 Yang kemarin gue udah nyobain di Yogyakarta Gue udah nerbangin Dan ada beberapa input yang akan gue ceritain ke kalian Jadi yang pertama adalah setupnya cepet banget Jadi ini drone-nya belum gue apa-apain Kita dateng ke pantai dan gue ngeliat Wah ini kayaknya spotnya bagus Langsung gue nyalain, gue setup, gue download aplikasinya DJI Fly dan bisa langsung terbang saat itu juga Mantap Yang kedua adalah semuanya serba kecil ya Drone-nya sendiri ukurannya sangat kecil Beratnya cuma 249 gram Baterainya juga kecil Jadi kenapa harus 249 gram? Karena emang regulasi FAA di Amerika itu Kalau lo punya drone di atas 250 gram Itu lo harus punya license Dan itu nggak berlaku di Amerika saja Tapi juga di negara-negara seperti Kanada atau Inggris Makanya itu DJI bikin drone yang sengaja dibuat 249 gram Kalau ke Amerika, lo nggak perlu pakai license untuk bisa nerbangin drone-nya Dan ukuran yang kecil ini juga enak banget dibawanya Tasnya cuma segini Drone dan baterai cuma segini ukurannya Sangat kecil malah kayak drone mainan ya Jadi ini bener-bener gue sangat takjub dengan DJI Mavic Mini ini Karena walaupun dengan ukuran yang sangat kecil ini Fungsinya nggak kalah dengan drone yang ukurannya jauh lebih besar Dan praktisnya baterai dengan ukuran seperti ini Yang pertama, lo bisa langsung ngecas Yang kedua, bawaannya nggak ribet karena baterainya juga kecil Baterainya cuma segini doang Tiga-tiganya langsung dicas di satu slot ini Ini sangat memudahkan kalau lo lagi traveling Bahkan kita nggak perlu bawa tas khusus yang mungkin agak kegedean ya Kita bisa pakai tas aftermarket yang lebih gampang dibawanya Yang ketiga, ukurannya yang kecil ini nggak cuma ringkas di bawah Tapi juga berdampak pada suaranya Ternyata suaranya juga nggak terlalu berisik Kemudian karena bentuknya juga kecil Jadi nggak intimidatif Jadi misalnya lo lagi mau droni atau mau syuting di tempat-tempat yang mungkin agak sketchy gitu ya Karena ini bentuknya kecil Jadi orang kayak ini mainan ya Atau ini apa sih gitu Mereka nggak ngeliat sebagai ini kamera yang untuk kegiatan profesional dan nyari duit gitu Padahal sebenarnya fungsinya atau gambarnya nggak kalah bagus Ini yang gue suka dari drone ukuran kecil seperti ini Dan trend kedepannya Drone-drone itu memang ukurannya lebih kecil kayak gini Ya itu dia alasannya Karena lebih ringkas Dan lebih gampang dibawa Ngapain bawa backpack sendiri kayak Phantom 4 Kalau lo bisa bawa drone sekecil ini Nah berikutnya ini adalah soal jarak Ini gue tau DJI Mavic Mini itu banyak dapet komplainan soal jarak ya Karena dia masih menggunakan wifi Jadi begitu diterbangin nggak jauh 10, 20, 30 meter Udah lost sinyal Nah itu bikin ngedrop banget Nah DJI Mini 2 ini udah pake OcuSync 2 Yang udah dipake di seri-seri Mavic yang atasnya Mungkin kalian nanya OcuSync itu apa? OcuSync itu adalah teknologi DJI Yang mereka patentin sendiri Yang memungkinkan koneksi drone dan remote Itu terjaga dalam jarak jauh Dengan OcuSync ini DJI bisa mengalirkan Atau streaming video high definition Itu dalam jarak yang sangat jauh Ini teknologi yang bikin DJI di atas komputer-komputer mereka Karena nggak ada yang bisa ngelakuin kayak gini Klaimnya ini DJI Mini 2 ini bisa sampai 10 kilo Tapi nggak mungkin lo akan ke 10 kilo Karena udah nggak keliatan drone-nya itu udah Nggak mungkin sih Udah deg-degan banget Kemarin mungkin jarak terjauh yang gue dapet adalah sekitar 2 kilo-an kali ya Dan itu juga drone-nya udah nggak keliatan Karena nggak nyampe 1 kilo pun drone-nya karena sangat kecil Itu drone-nya nggak akan keliatan Dan lo udah mulai agak deg-degan gitu Yang kelima masih ngomongin deg-degan Awalnya gue agak ngeri juga Ini bawa drone yang kecil gini kuat nggak ngelawan angin Apalagi gue lagi ada di pantai Ternyata begitu gue gas Itu ngebut juga ini drone ya Luar biasa loh Jadi secara speed dia nggak ada masalah Dia lincah banget Dan soal kestabilan Kalau dia lagi ngebut Itu nggak ada masalah Dan gambarnya nggak goyang Dan dia kuat ngelawan angin Dalam catatan dia lagi digas ya Lagi ngebut lagi jalan Tapi kalau dia lagi hover Lagi hovering gitu Lagi diem Dan lo kena angin yang cukup gede Mau nggak mau karena ukurannya kecil Itu dia akan goyang Yes Dia akan goyang Dan dia akan agak struggling Untuk ngelawan angin Walaupun klaimnya DJI Dia ini sudah level 5 wind resistance Tetep aja goyang Kenapa DJI Mini 2 ini ngebut? Karena drone ini udah pake motor yang beda Dibandingkan dengan DJI Mavic Mini ya Waktu terbangnya Atau flight timenya Itu nyampe 31 menit Dan gue cukup ngerasain Kondisi dia Waktu ngelawan angin di pantai Yang anginnya kenceng Itu nggak nyampe 31 menit Mungkin sekitar 20 menitan Atau 25 menit Dan itu sih Menurut gue udah oke banget Untuk soal keamanan Ini walaupun Bentuknya kayak mainan Tapi DJI Mini 2 ini Udah sangat aman Waktu gue nyalain Dia Kita tunggu sekitar 10-20 detik Dia akan otomatis langsung Lock location Seperti biasa GPSnya udah ngelock Lo bisa Bisa langsung terbang Karena nggak khawatir Kalau misalnya ada apa-apa Dia akan balik sendiri Kemudian juga Dia udah punya geofencing Dia udah punya altitude lock Dan sensor-sensor lainnya Nah Sekarang kita ngomongin soal Kualitas Nah ini yang juga Bikin gue terkejut Luar biasa Ternyata kualitasnya ini Yang paling gue suka Jelas ini video 4K Dia nggak bisa 60 Cuman 4K 30 fps Tapi itu udah Sangat cukup Kalau menurut gue Untuk drone dengan ukuran Seperti ini Kemarin sih gue Beberapa pake 4K Tapi lebih banyak Pake 1080 di 60 fps Dia ini udah punya sensor 1x2.3 inci Yang bisa ngerekam foto 12MP Video 4K nya 30 fps Tapi bisa 100 mbps ya Dia juga bisa motret JPEG dan RAW Sekaligus Dan gimbalnya juga sangat stabil Yang gue rasain Lu bisa lihat hasilnya Apakah drone ini bisa Membuat foto yang bagus Bisa Apakah drone ini Bisa membuat video Yang sinematik Untuk kebutuhan profesional Bisa Sampai jumpa Selamat menikmati yang perlu dicatat lalu juga harus pakai microSD yang support kecepatan yang nulis yang tinggi ya kalau nggak gitu dia akan susah kalau misalnya ngerekam 4K dalam waktu yang lama dan lu pakai microSD yang jelek idealnya kalau menurut gue adalah 128GB yang gue pakai sekarang dan itu enak banget lu nggak akan bingung waktu lagi dapat momen bagus tiba-tiba SD card full aduh itu keselnya setengah mati fitur lain yang keren adalah dia bisa download video ke ponsel tanpa remote jadi setelah foto dan video direkam sekarang ponsel bisa langsung terhubung ke drone tanpa remote control itu fitur yang cukup keren ya dan untuk menggunakan DJI Mini ini lu harus download aplikasi baru yang namanya DJI Fly App dan itu udah ada aplikasi untuk editing jadi cukup praktis yang gue agak serem adalah sebenarnya posisi bagian belakangnya ini yang agak terbuka ya ini kalau kena hujan atau kena angin laut gue agak serem sih waktu hujan gerimis kemarin apakah nanti ini akan mengganggu itu membuat gue agak ketar-ketir sebenarnya mungkin akan ada aksesoris untuk penutup ini ya aftermarket karena menurut gue ini harus ditutup sih nah kita ngomongin minusnya minusnya memang waktu gue shoot kemarin dengan jarak yang lumayan jauh di atas 1,5 kg ya itu memang sempat ada gangguan sinyal jadi layar gue ngeblank atau nge-lag itu yang memang buat kita deg-degan ya itu terjadi beberapa kali dan gue masih wajar karena ini juga teknologinya dibenamkan di perangkat yang sangat kecil jadi waktu lagi nge-lag itu langsung drone-nya gue naikin biar gak ada masalah atau tiba-tiba dia gak terkontrol terus nabrak gue naikin agak tinggian dan gue tunggu aja gue hover aja sampai video atau streaming videonya balik baru gue jalanin lagi ada hal-hal seperti itu dan mungkin akan kalian rasain juga jadi kemarin gue itu semuanya manual nyetirnya jadi gak pakai preset padahal sebenarnya dia ini punya preset yang sangat banyak dan sangat memudahkan kita untuk membuat konten untuk kemarin belum gue optimalkan dan ini sangat ngebantu sih ada preset-preset baru kayak quickshot ini ya ada drone, heli, roket, circle, bumerang, spare 190 sampai panorama jadi lo tinggal satu klik doang dia akan langsung melakukan fungsi yang bikin konten lo langsung auto-auto bagus jadi lo gak perlu jago nge-drone banget komputer yang akan membuat konten yang buat lo ini enak banget keunikan di GMI 2 ini juga pada aksesoris ya lo bisa quote-unquote memodifikasi drone lo misalnya ada propeller guard charging display case terus ada stiker DIY sama snap adapter ya buat lucu-lucuan aja lah nah ngomongin soal harga ada dua opsi yang bisa lo beli yang pertama adalah opsi standar itu harganya Rp 7.99.000.000 dan yang kedua Mini 2 Fly Combo itu Rp 9.299.000.000 jadi pilih mana? pilih yang standar atau pilih Fly More Combo itu sih terserah kalian terkenal dari budget cuman yang jadi catatan gue adalah minimal minimal itu lo butuh baterai itu 3 untuk terbang silahkan dihitung sendiri apakah dengan membeli 2 baterai tambahan itu harganya lebih murah atau sama aja karena dalam sehari misalnya lo lagi traveling ke beberapa tempat paling minim lo punya 3 baterai tambahan itu terbang full sekitar 1,5 jaman kalau kurang dari itu akan kurang ya sayang aja misalnya pas ada obyek bagus tapi baterainya sudah habis nah kira-kira itu aja beberapa review gue setelah nyobain langsung DJI Mini 2 ini kalau menurut gue ini drone yang oke banget buat pemula dan juga ini drone yang oke banget buat profesional yang mungkin butuh drone tambahan atau cadangan dia udah punya drone satu lagi yang buat kerja kemudian dia punya Mini 2 ini buat cadangan kalau misalnya tiba-tiba ada masalah dengan drone utama sementara kita udah lagi di site atau lagi di tempat yang gak mungkin kita balik lagi ke rumah sementara itu project harus jalan dan perlu 2 drone ini bisa jadi drone cadangan untuk kebutuhan profesional mendingan mana ini atau Mavic Air 2 ya Mavic Air 2 punya lebih banyak plus misalnya dia lebih kuat ngelawan angin dan lain-lain tapi kalau lo punya budget yang gak terlalu gede untuk beli drone gue butuh drone untuk support konten gue misalnya gue seorang video kreator tapi budget gue gak lebih dari 10 juta gitu nah ini Mini 2 menurut gue udah cocok banget dan akan centang semua memenuhi semua kriteria atau standar lo untuk bikin video gitu oke thank you udah nonton sampai ketemu lagi di video cadangan berikutnya jangan lupa like dan subscribe ya mantap selamat menikmati selamat menikmati